Intro Halo sahabat youtube semuanya Welcome to Jona Mimik Official Ketemu lagi bareng gue Dan di video gue kali ini Gue mau masak satu menu khas Kalimantan Selatan Apa itu? Dadam Yap sebenar sekali Hari ini aku mau masak Iwak telang asam manis Atau Kalau bahasa indonesianya itu Ikan tenggiri asin yang dimasak asam manis Cuman disini populernya Orang banjermasin bilangnya Iwak telang asam manis Nah ini tuh menunya terkenal banget Di banjermasin Nah apalagi Ikan asinnya ini adalah ikan asin yang khasnya dari daerah plehari ya Ini kalau di daerah plehari sana Dia memang terkenal banget sama yang namanya iwak telang yang diasinkan Walaupun ini ikan telangnya asin Tapi sebenarnya rasanya bukan asin Tapi lebih ke gurih guys Nah apalagi kalau dimasak asam manis itu cocok banget sebagai teman pelengkap kalian Untuk menu makan siang atau makan malam Nah seperti apa resepnya Makanya tontonin terus video ini Dan jangan lupa Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut Like, comment, dan subscribe channel video ini Dan follow juga instagram aku ya Ecihan underscore miati Oke Let's cooking Nah guys ini bahan-bahannya Untuk bahan utamanya tentu aja Pastinya ada iwak telang Atau ikan tenggiri Disini aku pakai sekitar 500 gram ya Tapi jangan lupa Dicuci bersih dulu Kalau bisa rendam selama 5 menit Jadi itu biar mengurangi Ini kadar garamnya Terus disini aku pakai 6 siung bawang merah Yang sudah aku iris tipis Terus 3 siung bawang putih Yang sudah aku iris tipis juga Terus disini ada tomat buah Aku pakainya sekitar 6 butir Terus disini ada cabai merah Cabai merah besar Aku juga udah iris tipis Ini aku pakai 2 butir ya Terus disini Aku juga tambahin lagi cabai rawit Karena aku suka pedas Tapi seberapa banyaknya itu opsional aja Tergantung selera kalian Terus disini ada daun kemangi Daun kemangi ini opsional juga Ini hanya untuk pelengkap aja ya Kalau kalian suka boleh ditambah Kalau enggak pun enggak masalah Terus disini aku tambahin air asam jawa ya Kalau kalian mau ganti sama asam kanis Juga boleh Ini juga opsional Terus disini ada gula pasir Terus juga ada gula merah Nah ini semua bahan-bahannya Tinggal sekarang kita mau masak Oke guys Utama-tama kita panasin wajahnya dulu ya Habis itu kita masukin minyak Kita tunggu sampai minyaknya panas dulu Setelah minyaknya panas Kita masukin Iwak telangnya Atau ikan tenggirinya Tangan aku sudah dicuci bersih ya guys Oke kita tunggu sampai matang dulu Iwak telangnya Iwak telangnya jangan lupa dibalik ya guys ya Jangan sampai kegosongan Nah setelah ikannya Berwarna coklat keemasan Atau golden brown Langsung diangkat Langsung diangkat Lalu kita tiriskan sebentar ya Oke guys selanjutnya Kita akan menumis Ikan asin yang sudah digoreng tadi ya Oke minyak sedikit Kita panasin dulu minyaknya Setelah minyaknya panas Kita tumis Bawang merah Bawang putih Langsung diangkat Sampai wanginya sudah bercium Kita masukkan cabai merah Cabai merah besar ya Sama cabai rawitnya Sampai agak layu sedikit ya Setelah itu baru kita masukkan ikan asinnya Iwa pelang Atau ikan penggiri Setelah itu kita tambahkan air asin jawa Kita masukkan aja semuanya Setelah itu kita masukkan lagi tomatnya Biarkan agak sedikit layu ya Juga tomatnya Jadi dia tersampur sama Iwak telangnya Dengan begitu dia rasanya Magnyus Lebih magnus Habis itu aku tambahkan gula merah Masukkan aja semuanya Aku sengaja Tidak aku tambahin garam ya guys Karena kan ini sudah Iwak telangnya kan sudah asin ya Jadi kalau aku tambahin garam lagi Takutnya malah keasinan Tapi kalau kalian yang memang suka Agak asin Kalian mau tambahin lagi Juga tidak masalah sih Sesuai selera kalian aja Habis itu aku tambahin lagi gula pasir ya guys Ini juga secukupnya aja Sesuai selera kalian Kalau kurang kalian bisa tambahin lagi Wow Sudah mantep ini Aku tambahin ke mangi ya Setelah airnya agak sedikit mengental Baru kita matikan apinya ya Dan selesai Kita tinggal patting Tadam Resep iwak telang asam manis sudah selesai Siap disantap dengan nasi hangat Mari makan Tadam Ini dia resep iwak telang asam manis Sekarang kita cobain ya guys Rasanya Ini bikinan aku sendiri Nah kalau udah makan seperti ini tuh Enaknya makan pakai tangan guys Aku sudah cuci tangan ya Ini udah bersih Jadi sekarang waktunya kita makan Selamat makan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini sumpah enak banget Ini sumpah enak banget Dimakannya pakai nasi hangat guys Buat kalian yang kehilangan nafsu makan Coba kalian praktekkan resep masak ini Dan kalian makan Pasti akan membangkitkan selera makan kalian kembali Ini sumpah enak Enaknya Paul Ini udah makan begini aja tuh enak Apalagi kalau ditambah lagi sayur-sayuran yang lainnya Maksudnya 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 Tuh ikannya, dagingnya tebal-tebal guys. Ini rasanya gurih loh, nggak terlalu asin. Terima kasih telah menonton. Dan buat kalian yang di rumah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube aku. Dan jangan lupa juga follow instagram aku di atjihan__rahmiyati. Dan sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Bye-bye.